Oke jadi video ini gue akan memberikan komentar sedikit ya setelah melihat trailer game yang sudah ditunggu-tunggu kelanjutannya selama lebih dari 10 tahun Grand Theft Auto 6 dan dari logo di samping sih ini aja sudah mengkonfirmasi dan pertama-tama gue seneng banget ya karena ternyata benar bahwa Grand Theft Auto 6 kembali ke Vice City gitu ini sudah di confirm nah ini gue mungkin akan kayak cepet aja ya review dan jadi di depan nih kita ditunjukin sama karakter ya namanya Lucy ya kayaknya jadi kelihatannya kita akan main karakternya cewek nih kali ini nih di sini juga ada shot-shot Miami beach finally nah tapi yang gua notice adalah ini sepertinya tidak disetting 80-an lagi jadi ini Vice City era sekarang gitu kelihatan jadi bisa dilihat ada shot-shot ini di sepanjang jalan Vice City yang Miami banget gitu ya mobil-mobilnya ini juga kelihatannya nyentrik-nyentriknya masih sama ya mobil-mobil Grand Theft Auto pada umumnya gitu tipe-tipe yang bisa kita lihat gitu nah ini shot yang confirm nah terus habis itu ada montas-montas kayak berita-berita gitu ada tombol follow-nya ini kelihatannya jadi kita udah kayak keadaan sekarang jadi ini sepertinya sosial media kita nonton-nonton berita gitu dari video ada video-video yang videonya 4 banding 3 vertikal gitu have a vice day jadi kalau jaman GTA 3 4 kan gitu juga ada perkembangannya ya dari kita terima SMS gadget via handphone ini kayaknya kita jadi bisa ngelihat ini mungkin jadi device yang membantu kita harus kemana-kemana navigasinya misinya misinya nanti gitu ada beberapa potongan-potongan dan itu tadi ada kamera shot jauh ya ini ala-ala GTA ini mungkin yang gue mungkin mau notice yang paling apa ya mengesankan tuh ada animasi yang nah itu tuh fluid banget tuh animasinya ya expected game yang harusnya umurnya udah 10 tahun lebih gitu sudah terlalu lama nih untuk menunggu Klientef Auto 6 tapi kita sekarang belum tahu apakah jadi apakah nanti akan ada online ya atau enggak ini namanya juga baru trailer pertama ya tapi kita coba intip sedikit nih di sini ya ini di-upload kurang lebih sudah 50 menit yang lalu dan sudah 100 ribu orang yang nonton ini berhubungan sama jam puternya juga sih tapi kalau di luar udah rame banget lah ya ya ini gua nggak bisa play videonya karena nanti langsung copyright konten dan videonya bener-bener keblok ya jadi nggak bisa ditonton ya di sini ada shot terakhirnya yang mana eh jadi ada dua sih ya cowok cewek ini ya dua orang ini nih apakah kita akan memainkan karakternya yang ceweknya doang atau cowoknya doang belum tahu gitu tapi kelihatan ini lagi merampok bang gitu ya sudah kebayang gitu settingnya kurang lebih jadi trailer ini satu menit ini efektif banget kasih setting tempat kasih setting setting waktu juga berarti kan jadi zaman sekarang terus device city udah gitu server sepertinya tokoh utamanya cewek gitu ya nah eh ada beberapa hal ya kayak misalnya di Grand Theft Auto itu ada beberapa orang yang menginginkan sebenarnya kayak kita tuh main dengan karakter-karakter yang bisa kustomize gitu seperti waktu zaman di Grand Theft Auto ya San Andreas mungkin lah karena yang kita bisa gimmicknya mereka tuh yang karakternya bisa jadi gendut jadi kurus jadi kayak perubahan badan itu yang ya kelihatannya Rockstar tidak fokus ke situ sih terutama yang setelah GTA 4 dan 5 gitu-gitu fitur itu berkurang walaupun fitur di tempat lainnya lah ya yang bertambah gitu jadi itu sih so far game-nya baru release juga sudah ada release date-nya 2025 gitu ya ya jadi 12 tahun jaraknya dari GTA 5 itu aja sih mungkin videonya tidak perlu tidak mungkin berpanjang-panjang juga karena ini adalah video yang satu menit 30 detik nggak mau di nggak bisa di stretch bagaimana panjang lebar juga gitu ya walaupun pasti ada aja sih yang bikin kayak lebih detail satu persatu gitu di liatin frame-nya melambangkan betapa besar excited ya yang jelas kalau buat gue pribadi ini adalah Vice City men it's Vice City mungkin nanti bakal ada kayak ya kasih ini lah ya gimmick-gimmick Vice City jaman dulu ya boleh gitu ya yang jelas nggak bisa berkata-kata lebih hebat karena perasaan excitementnya lebih banyak gitu ya daripada ya finally lah gitu akhirnya akhirnya gitu gue sulitan mengembarkan dan menjelaskan berkata-kata seberapa GTA 6 itu ditunggu-tunggu gitu apalagi sekarang di Vice City ini adalah game yang cukup momentumnya tuh besar pada zamannya dan impact secara cultural-nya tuh gede banget nah kalau misalkan mau video detailnya tentang bagaimana Vice City itu bener-bener Grand Theft Auto Vice City ya yang tahun 2002 itu punya cultural impact yang gede banget ke berbagai macam komunitas gitu gue tahu banget kalau misalkan masing-masing Grand Theft Auto pasti punya milestones-nya sendiri gimana pun juga ini game adalah game yang ratusan juta salesnya per seri dan sudah ditunggu-tunggu game yang groundbreaking open world design sejak jaman tahun 2000 dari Grand Theft Auto 3 sampai hari ini yang hype-nya juga masih tetap berasa terima kasih Rockstar akhirnya sudah move on dari GTA 5 nya ya itu aja ya sampai bertemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati